Hai Assalamualaikum guys kita ketemu lagi dengan channel golf variasi ya semoga memberi solusi bagi yang belum tahu ya ini kita akan mengecat ulang tanki yang udah jelek lah udah berkarat ini udah ditutup pakai plastik steel ini bekasnya ya bekas plastik steel ini bensinnya masih rembes nih bensin masih rembes ya ini bocor juga katanya ini juga bocor ini yang plastik steel bocor semuanya nih nanti kita akan cat dan perbaiki tanpa harus dilas dan undan menutup yang bocornya ya tanpa perlu dilas Oke guys untuk lanjutnya kita buang dulu ya ini ya bekas plastik steel yang kurang fungsi ini Hai guys kita bersihin Hai tadi ini udah di ceket-ceket pakai benda tajam Hai ceket-ceket lagi bagi benda tajam ya ini kurang nempel ya ini ya Hai nyempel cuma dicat doang tercengkel lagi ya Hai 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 dan ini karat tapi belum nampak yang bocor lubangnya tunggu ya dan udah dibersihkan dan ternyata kroposnya gak begitu nampak tapi sepertinya ini ini kropos dikit aja kalau tanky itu bikin pusing juga padahal cuman setitik ya udah bersihkan lagi dan ternyata cuman dari sini kroposnya selubang jarum aja ini udah bikin pusing ini biar nanti kita gedein dikit ya biar keliatan bocornya dan ternyata ketemu yang gedenya nih lubang yang gedenya ketemu guys nah ini guys ini kropos nih dalamnya ternyata dari dalamnya ya kita reparasi tanpa perlu diras kita tutup nih karena kita udah temukan titik bocornya ini nih ya ini titik bocornya lalu kita bersihkan pakai sikat kawat dan juga amplas ya ini pakai amplas kasar ya bekas aja dan sikat kawat kita bersihkan dulu ya nah setelah kita bersihkan setelah kita sikat terus kita amplas terus lubang yang dulu tadinya kecil gak terlalu nampak kita lubangin gedein ya biar keliatan lubangnya ya yang mana bocor yang mana gak bocor itu keliatan kalau digedein ya dan ini sumber masalah yang bocornya ya sebelum kita ke tahap penutupan biar ntar bisa rata lagi nih ini kan rata nih terus kalau ntar kita dempul ini pasti permukaan bakal menonjol ya kita pak apa karena gak ada palu ya kita kalau isirannya ini ditakol dulu ya biar ke dalam ini selamat menikmati nah kita bikin penyok dulu kita penyokin ke dalam ya kita nanti kita kasih ruang buat dempul jadi ntar permukaannya rata lagi kalau untuk dalam gak apa-apa ntar juga agak keliatan untuk permukaan luar ya ditakol dulu sampai ngelop ya jangan lupa sampai ngelop setelah kita bersihkan ya udah dikentop dikentop ini kita pake epotek power glue ya pertama ini dulu biar masuk ke lubangnya biar masuk ke dalam nih jangan lupa dikentop masuk aja terus kasih dulu aja biar masuk terus kita ini bukan merek ya tapi ini sebenarnya ini adalah tanah ini bukan kopi kopi dengan disini aja setelah dikasih tanah kampas dulu biar yang gak nempelnya enggak menyumbat begini biar yang nempelnya yang ada lemnya doang kasih tanah lagi kasih tanah lagi dikasih tanah lagi terima kasih hai 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 tanah terus aja sampai sekiranya udah bener-bener menutup lubang ya hai 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 jalan dulu begini tinggal yang satu lagi porglu dulu porglu-porglu dulu tanah tanah lalu baru dulu dan karena porglu-porglu tanah lagi diulang terus diulang terus sampai kira-kira menutup ya hai 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 selirai setelah dirasa cukup ya udah ajalah nanti kita ratakan ya jangan lupa dilihat dulu apakah masih bocor dan ternyata alhamdulillah ya enggak ada bocor kok ini bekas porgo nih ya bukan bensin ya ini enggak nih dan ternyata aman nanti biar tambah kuat kita tutup pakai dempu lagi ya atau diampas doang juga bisa ini dan ini ya ini hasil kita poxy keksi warna putih nanti kita kasih warna silpernya ini masih ada bekas nih masih bekas dempulnya dan ini nampak dari luarnya lalu kita ini baru poxy lalu kita naik warna silver ya enggak kenal baik ya in ha ya 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 selamat menikmati